18.7 itu peta batas desa yang ditetapkan oleh bupati. Nah ini memang masih sangat kecil meskipun nilai 59 itu tergolong besar. Karena menurut BIG dan kita sudah ketahui berkali-kali di dalam media masa itu bahwa desa yang punya batas dan batasnya itu sudah dinyatakan oleh BIG memang ada batas desa. Itu jumlahnya sekitar seribuan lebih yang sesuai dengan peraturan Mendagri mengenai batas desa. Juga ada yang mengatakan 8.000 desa itu punya batas-batas tapi belum secara resmi. Belum secara resmi ditetapkan bupati maupun disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau angkanya sekitar 1.000 dibagi 75.000 desa mestinya persentasenya sedikit. Tapi bahwa disini ternyata sampai 59,55 persen maka itu bisa memberikan jalan bagaimana supaya bupati dan wali kota bisa lebih cepat menetapkan batas desa. Pentingnya batas desa sebetulnya untuk memastikan terutama jika ada sumber-sumber daya di perbatasan. Dan yang penting juga adalah seringkali wilayah-wilayah di batas baik itu batas nasional, batas provinsi, kabupaten hingga batas desa. Karena tidak pasti batasnya itu kemudian tidak dibangun. Masyarakatnya juga tidak diberdayakan. Jadi ada kerugian bagi desa ya, bagi warga yang tinggal di batas desa. Makanya perlu adanya batas yang lebih pasti. Nah, Kementerian Desa melihat bahwa yang lebih penting lagi adalah batas RT. Karena sumber daya RT itu lebih dekat kepada warga. Jadi ketika kelihatan lagi batasnya di level RT itu, maka akan semakin mudah bagi desa untuk memberdayakan dan membangun desanya. Contohnya selama ini misalnya, sekarang sudah kita ketahui mana-mana saja RT yang di situ banyak warga miskin. Sehingga satu jalan yang dibangun untuk menuju poket atau kantong-kantong tempat warga miskin tinggal itu bisa membantu warga miskin. Jadi peta batas desa di sini yang ditetapkan oleh bupati wali kota menjadi penting. Di dalam undang-undang desa, di dalam aturan peralian, itu disebutkan memang selambat-lambatnya harus selesai peta batas desa itu dua tahun setelah diundangkan. Yaitu tahun 2016, peta batas yang pertama itu. Tentu saja peta batasnya adalah RT karena ini yang lebih berguna di level desa. Sudah dilakukan uji, kaji ulang sampai akhir minggu lalu. Supaya minggu ini aturannya dan kemudian di lapangan seperti apa sudah bisa dijalankan. Dan minggu depan resmi kita mulai. Kita memperbarui data IDM, data SDC desa, dan kemudian peta RT. Jadi tiga hal, IDM, SDC desa, dan peta RT. Mulai di 1 Februari 2022. Peta batas ini kemudian bisa ditetapkan oleh bupati. Namun dengan melihat peta-peta yang sudah disusun secara partisipatoris oleh desa, Kementerian Desa juga menyiapkan keputusan dari Menteri mengenai empat level peta desa. Itu level satu yang memang sesuai peraturan Menteri. Yang sampai sekarang masih dilihat sebagai hal yang sulit. Terutama sulitnya karena untuk memperoleh peta dengan ketajaman seperti yang diminta oleh Permendagri itu Di samping persoalan mahal, tapi kalau mahal dengan menggunakan dana desa masih bisa. Tapi pemenuhan peta itu, pemenuhan peta itu yang memerlukan peta citra satelit resolusi tinggi. Yang harus kemudian sebelum sampai ke desa, peta hasil satelit itu masih ada proses penegakan peta. Setelah ada proses penegakan peta, masih harus ada pengecekan kondisi lapangan, kemudian penggunaan berbagai alat melalui komputer dan software. Yang kemudian terakhir tentu saja persoalannya adalah soal batas. Nah kementerian desa melihat bahwa sebetulnya aplikasi teknologi informasi sudah menyederhanakan itu semua. Sudah menyederhanakan itu semua sehingga sangat mudah untuk dijalankan. Tapi karena soal legalitas, maka kemudian dibuat bahwa meskipun ini sangat mudah, teknologinya juga sudah ada dan sudah dijalankan oleh desa-desa, maka bolehlah level 1 itu sesuai aturan-aturan legal di atas. Tapi level 2, asalkan itu bisa mencerminkan peta-peta RT, maka pasti bisa digunakan untuk penyusunan RKPDES dan APBDES. Peta level 3 yang tidak terlalu detail, tapi bisa menunjukkan batas-batas desa, maka tentunya bisa digunakan untuk menyusun RKPDES yang 6 tahunan. Dan terakhir adalah yang level 4 yang memang tidak bisa digunakan, ya kita sebut saja peta ini tidak bisa digunakan. Jadi dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh desa selama ini, secara partisipatoris untuk membuat peta desa, peta RT, bahkan ada yang sampai detail keluarga, itu bisa memiliki legalitas untuk digunakan pada aspek tertentu, yaitu aspek perencanaan tahunan maupun perencanaan 6 tahunan di desa. Sampai jumpa di video selanjutnya.